Untung bagi timnas Indonesia, saudara-saudara, untung bagi timnas Indonesia karena Liga Vietnam ini sama bar-baranya dengan Liga Indonesia. Jadi pemain bintang mereka, pemain top lah di Vietnam itu, tim nasional, namanya Pam Tuan Hai itu, kakinya diinjak oleh Penguyen Tan Tieng waktu Hanoi melawan Kuang Nam hari Jumat, saudara-saudara. Dan pemain ini cedera, kakinya mungkin patah karena dilarikan ke rumah sakit dan dia harus absen waktu nanti lawan Indonesia dua kali, saudara-saudara. Jadi ya, ya bar-bar. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, Timor, Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng. Negara mana lagi ya? Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara. Untuk edisi kali ini, kita akan membahas tentang Tim Nasional Vietnam. Vietnam yang akan melawan Indonesia. Kekuatan Vietnam. Kita akan melihat pemain-pemain Vietnam yang masih cedera, yang belum bisa bermain. Dan yang akan tampil menghadapi Indonesia pada dua pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Tanggal 21 dan 26 Maret 2024. 24, saudara-saudara. Karena ada pemain Vietnam yang waktu Piala Asia itu banyak sekali yang absen, akan ada yang kembali. Tetapi ada juga yang belum bisa kembali. Ada lagi yang cedera. Baru saja cedera dan akan absen. Ada juga yang masih 50-50 lah. Masih 50-50, masih diragukan tampil. Karena itu, Philip Trussier kan memang belum mengirim apa ya? Mengumumkan daftar sekuat pemain. Kemungkinan mereka, jadwal mereka adalah tanggal 12 Maret 2024. Baru akan mengumumkan, kemudian menjalani pemusatan latihan sementara. Pemusatan latihan sebelum pertandingan melawan Indonesia. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, waktu Piala Asia 2023, saudara-saudara. Vietnam itu kehilangan sekitar 5-6 pemain utama mereka. Pemain inti mereka. Pemain inti mereka hilang, saudara-saudara. Karena cedera. Nah, kemudian waktu pertandingan melawan Indonesia, saudara-saudara. Dua pemain utama mereka, itu si Nguyen Din Bak dan Do Hung Dung. Do Hung Dung itu juga tidak bermain karena cedera, saudara-saudara. Akibatnya, saudara-saudara, waktu Piala Asia itu kan, Vietnam itu menampilkan pemain-pemain muda. Banyak sekali pemain-pemain muda, pemain kombinasi beberapa pemain senior cadangan dengan pemain-pemain U23, saudara-saudara. Seperti Pantuan Hai, Fomintrung, kemudian Nguyen Taishon, Kuat Van Kang, hingga si Nguyen Futrung. Nah, bersama dengan pemain bintang mereka, si Nguyen Kuang Hai, saudara-saudara. Kemudian keepernya, si Filip Nguyen. Dan hasilnya Indonesia menang 1-0 setelah penaltinya Asnawi Mangkualam, kalau sudah-sudah ingat. Sebenarnya, kalau Indonesia lebih beruntung, lebih sabar, lebih beruntung lah, mungkin saja Indonesia bisa mencetak lebih dari 2 gol. Kemungkinan saya sih lihat ada 3-1, atau 3-0, atau 4-1, itu bisa terjadi waktu pertandingan di Piala Asia menghadapi Vietnam, saudara-saudara. Dan sekarang ini, setelah beberapa minggu, sebulan kurang lebih, sebulan atau beberapa bulan, lupa saya. Itu, Indonesia dan Vietnam akan kembali bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Nah, 2 pertandingan langsung, saudara-saudara. Home and away, lag pertama dan lag kedua langsung digelar. Jadi, itu match day ketiga dan match day keempat. Tapi, Indonesia, saudara-saudara, Vietnam ini tidak akan bisa diperkuat oleh beberapa pemain utama. Masih ada beberapa pemain utama yang tidak akan bisa bermain melawan Indonesia. Nah, 2 di antaranya yang cukup populer dan cukup terkenal di Indonesia adalah The Lord, The Legend. Doan Van Ho, saudara-saudara. Doan Van Ho sudah dipastikan tidak akan bermain karena masih dalam proses pemulihan cedera. Doan Van Ho kan kita tahu sendirilah siapa beliau. Si Bian Kirok lah, kalau ketemu Indonesia, ketemu Malaysia, ini selalu bikin ulah, bikin kejadian, bikin kerusuhan, bikin kekacauan. Dia mematahkan kakinya Evan Dimas waktu si Games di Manila tahun 2019. Kemudian, waktu pertandingan di Piala AFF melawan Malaysia, dia juga bikin gara-gara, bikin ulah. Waktu pertandingan, apa ya, Piala AFF juga lawan Indonesia, dia juga bikin ulah lagi waktu di Jakarta. Jadi, ini daftar kekacauan yang ditimbulkan oleh Doan Van Ho itu banyak sekali. Dan Indonesia beruntung karena ini dia tidak akan bermain lagi. Saudara-saudara, setelah kemarin di Piala Asia, sekarang dia tidak akan bermain lagi. Begitu pula dengan keeper dia, keeper yang dari Rusia. Keeper keturunan Rusia, si Dang Van Lam. Nah, itu juga tidak akan bisa bermain pada pertandingan terakhir di, pada pertandingan terbaru di Liga Vietnam. Itu Bindin, dia klubnya kan di Bindin. Bindin itu dia juga tidak bisa bermain, saudara-saudara. Waktu itu Bindin bermain imbang dengan dua-dua dengan Sanakang Hau. Hari Sabtu, hari Sabtu dia juga tidak bisa bermain karena memang masih cedera. Posisi dia digantikan oleh Hyun Tuan Lin. Nah, itu posisi dia di penjaga gawang itu. Jadi, dua pemain ini tidak bisa bermain. Dan satu lagi yang dipastikan, bukan kemungkinan lagi, saudara-saudara. Satu lagi yang dipastikan tidak bisa, itu adalah Pam Tuan Hai. Pam Tuan Hai ini adalah pemain yang bagus sekali, saudara-saudara. Pemain yang bagus dari Hanoi, dari Hanoi FC. Pam Tuan Hai. Pam Tuan Hai ini pemain yang bagus sekali dari Hanoi FC. Biasanya dia penyerang, striker nomor 10 kalau tidak salah di tim Nasional Vietnam. Kalau saudara-saudara ingat. Ini dia cedera waktu pertandingan terbaru hari Jumat. Hari Jumat pertandingan melawan Kuan Nam. Hanoi FC menang 3-1, saudara-saudara. Tetapi, saat dia bermanuver, saat dia bermanuver, si Pam Tuan Hai ini kakinya diinjak. Jadi, pemain yang namanya Nguyen Tantien ini, dia melakukan pelanggaran. Jadi, kakinya itu menginjak. Menggunakan pull itu. Penggunakan pull, kakinya diinjak. Kemudian, yaudah, langsung pemainnya terkapar, guling-guling. Kemudian, keributan lah. Karena itu memang tampaknya dia intensi. Sengaja membuat pemain ini cedera dan langsung dilarikan dengan ambulan ke rumah sakit, saudara-saudara. Langsung dilarikan ke ambulan dengan rumah sakit. Kemudian, ya, pemain si Nguyen Tantien ini dapat kartu merah. Dan si Pam Tuan Hai dipastikan tidak bisa main. Tidak bisa main melawan Indonesia. Nah, ini ada rekaman videonya, saudara-saudara. Rekaman videonya, silahkan dilihat. Nah, itu, saudara-saudara, lihat. Tuh, si Pam Tuan Hai ini sedang, ah, itu dia sedang bermaneuver. Aduh, ini memang bar-bar, saudara-saudara. Lihat, 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 lihat. Dia sedang bermaneuver terus. Ya, begitu. Dia menggunakan kaki, saudara-saudara. Pull itu memang kayaknya itu memang, ya, wajar itu. Tanpa harus melihat video asisten referee itu seharusnya kartu merah. Itu bahaya sekali, tuh. Pak, nggak tahu ya. Kayaknya itu patah, itu kakinya. Patah karena setelah ini kan nanti dia dibawa dengan ambulan. Dibawa ke rumah sakit. Kemudian, ya, wah, ini memang bar-bar, saudara-saudara. Bar-bar sekali, bar-bar sekali. Memang, wah, ya, Liga Vietnam sama Liga Indonesia ini hampir sama lah. 11-12. 11-12. Bar-bar, saudara-saudara. Bar-bar, bar-bar. Pemain yang absen, saudara-saudara. Selain pemain yang absen, ada beberapa pemain yang sudah dipastikan akan kembali bermain setelah sempat tidak bermain. Nah, pemain yang cukup bagus, saudara-saudara. Pemain yang cukup bagus dipastikan akan bermain melawan Idura. Misalnya, misalnya si kaptennya, kapten mereka itu si Do Hung Dung. Itu adalah attacking midfield. Gelandang serang. Gelandang serang dari klub Hanoi, kalau nggak salah dia. Klubnya Hanoi. Dan dia kapten. Kapten yang sangat bagus, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat, beberapa kali penampilan Vietnam melawan Indonesia ketika si Do Hung Dung ini bermain. Itu kan luar biasa, saudara-saudara. Kalau nggak salah itu dia nomor 16. Nomor 16 atau nomor berapa ya? Atau nomor 8 itu, biasanya itu. Itu pemain yang cukup bagus, saudara-saudara. Do Hung. Posisi dia adalah gelandang serang. Bisa juga gelandang tengah. Itu selalu playmaker lah. Dia selalu, kalau melawan Indonesia itu dia selalu unggul berduel dengan makhluk. Itu pemain yang berbahaya. Yang dia akan kembali tampil di pertandingan nanti di Jakarta maupun di Hanoi. Kemudian ada lagi Kue Ngok Hai. Kue Ngok Hai ini adalah wakil kapten, saudara-saudara. Wakilnya si Do Hung Dung tadi. Dia adalah center back. 180 cm dan sekarang bermain untuk BKM Bin Duong. Nah, dia juga pemain yang sangat bagus. Kalau saudara-saudara ingat, waktu setiap kali pertandingan melawan Indonesia itu, kalau melewati pemain belakang yang satu ini sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Dan dia sudah pulih dari cedera. Kemungkinan dia bisa bermain. Kalau dia, Ijinti Medis datang, dia akan bermain. Dan ini akan menjadi pertahanan Vietnam akan kokoh. Akan sekokoh seperti sebelum Piala Asia, saudara-saudara. Ini pemain ini. Kemudian ada lagi Nguyen Tuan An. Nah, Nguyen Tuan An itu adalah defensive midfield. Nah, itu juga dia gelandang bertahan. Gelandang pengangkut air. Dia juga sudah bisa dipastikan kembali ke pertandingan melawan Indonesia setelah sempat mengalami cedera, saudara-saudara. Nah, ini kalau dia main, ya lini tengah Indonesia itu harus bekerja lebih keras. Bekerja lebih sabar. Harus lebih berkonsentrasi. Harus lebih fokus. Harus tidak boleh membuat kesalahan. Karena setiap kali pemain ini bermain, Wah, ini gerusak. Apa ya? Pokoknya satset lah. Satset, tas-tes. Pokoknya kalau dia main itu langsung sikat. Blak, 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 blak. Nah, begitu ini pemain yang sangat berbahaya, yang memang harus diantisipasi dengan baik oleh lini tengah Indonesia. Para pemain, saudara-saudara. Yang menarik dari Vietnam ini adalah Philip Truchet. Pelatih mereka ini sedang berada dalam tekanan besar di publik di Vietnam sana. Media, kemudian supporter, pengamat, semuanya sedang menyoroti Philip Truchet. Philip Truchet dianggap tidak sebagus Pak Hang Sio. Dianggap tidak sesukses Pak Hang Sio. Walaupun sebenarnya, saudara-saudara, kalau kita melihat persentase kemenangan Pak Hang Sio untuk tim nasional Vietnam itu juga tidak terlalu bagus. Bagus banget lah. Dia hanya 47,27 persen. Persentasinya Pak Hang Sio. Dari 55 pertandingan itu, 26 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 14 kekalahan itu dihasilkan Vietnam era Pak Hang Sio. Sejak 29 September 2017 sampai 31 Januari 2023. Dengan 90 gol memasukkan dan 46 gol memasukkan plus 1 kemenangan, 1 gelar juara di piala AFF. Itu, itu Pak Hang Sio. Sebenarnya tidak terlalu jauh. Tetapi, tidak terlalu bagus, mas. Tetapi, Pak Philip Trussi ini jauh lebih tidak bagus lagi. Jauh lebih tidak bagus lagi, saudara-saudara. Sejak 1 Maret 2023 ketika pertama kali ditunjuk untuk menggantikan Pak Hang Sio. Karena Philip Trussi ini sebenarnya juga bukan orang baru. Karena sebelumnya dia juga sempat melatih Vietnam U19. Kemudian dia juga menjadi penasehat di salah satu akademi sepak bola terbaik di Vietnam. Nah, PFF apalah itu ada akademi mereka yang terbaik. Salah satu yang cukup top di Asia. Nah, itu ada mereka. Itu di, Philip Trussi kerja di situ. Jadi, seharusnya dia sudah tidak perlu beradaptasi. Tetapi, kenyataannya, saudara-saudara, Philip Trussi masih harus beradaptasi. Dan hasil pertandingan yang dijalani oleh Vietnam itu tidak terlalu bagus bersama Philip Trussi. Persentase kemenangannya itu dia hanya 33,33 persen. Nah, dari 12 pertandingan yang dijalani, saudara-saudara, Vietnam itu baru menang 4 kali. Kemudian tidak pernah imbang. Tidak pernah imbang. 0 imbang dan kalah 8 kali. Mereka juga baru menghasilkan 11 gol dan menderita 21 gol. Termasuk kekalahan-kekalahan 3 kekalahan beruntun yang menurut banyak pendukung Vietnam. Banyak media Vietnam, banyak pengamat di Vietnam di kekalahan beruntun di Piala Asia itu sangat memalukan, saudara-saudara. Apalagi mereka dikalahkan oleh Indonesia yang selama era kepelatihan Pak Hang Sio, saudara-saudara. Era kepelatihan Pak Hang Sio itu, Sintayong belum pernah mengalahkan Vietnam. Tetapi di eranya Philip Trussi, Vietnam kalah oleh Indonesia. Bukan hanya di level senior, di SEA Games juga. Philip Trussi dikalahkan oleh Indra Safi. 12 pertandingan yang dijalani oleh Philip Trussi itu, saudara-saudara. Kemenangan itu sebenarnya terjadi di awal-awal. Waktu pada bulan Juni dan September itu 3 pertandingan awal di era kepelatihan Pak Eh. Di era kepelatihan Philip Trussi itu, Vietnam meraih 3 kemenangan melawan Hong Kong 1-0. Syria 1-0 dan Palestina 2-0. Tetapi kemudian setelah itu, mereka menderita 3 kekalahan beruntun dari China, dari Uzbekistan, dan dari Korea Selatan. Bahkan waktu Korea Selatan itu mereka dibantai 0-6. Waktu lawan China mereka kalah 0-2. Waktu melawan Uzbekistan mereka kalah 0-2. Kemudian, waktu kualifikasi Piala Dunia 2026 pertandingan pertama itu, waktu itu kalau nggak saya, di Manila itu mereka mengalahkan Filipina 2-0. Itu baru kemenangan lagi setelah 3 kekalahan beruntun. Kemudian, waktu main di Hanoi per kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, saudara-saudara, pertandingan kedua, itu Vietnam kalah 0-1, saudara-saudara. Vietnam kalah 0-1 ya. Kemudian, bergantian tahun ke tahun 2024, Vietnam itu menjalani pertandingan pemanasan. Friendly match itu pertama tahun 2024 itu, tanggal 9 Januari melawan Kyrgyzstan di Doha. Itu untuk persiapan Piala Asia. Dan mereka kalah 1-2. Kemudian, memasuki Piala Asia ya. Seperti yang saudara-saudara sudah tahu lah. Vietnam pertandingan pertama dikalahkan oleh Jepang 2-4. Walaupun waktu itu mereka sempat bermain cukup bagus, saudara-saudara. Sempat merepotkan Jepang, sempat mencetak gol. Dan itu mendapatkan pujuan. Tetapi kemudian, ketika pertandingan melawan Indonesia, dengan absennya dua pemain penting mereka, dan beberapa banyak lagi yang penting lainnya, itu Vietnam kalah 1-0 melalui gol penaltinya Asnawi Mangkualam. Walaupun secara jujur, sebenarnya Indonesia bisa mencetak lebih dari 2 gol. Bisa 3, bisa 4 gol. Itu yang secara fair. Kemudian, setelah kekalahan dari Indonesia, Vietnam juga kalah dari Irak. Nah, waktu itu wasitnya dari Malaysia. Kalah dari Irak. Dikalah dramatis, saudara-saudara. Kalah dramatis lewat gol di menit-menit terakhir, kalau nggak salah. Gol di menit ke-90 plus 12. Setelah Vietnam menyamakan kedudukan di menit ke-90 plus 1. Kemudian, 90 plus 12. Irak itu melalui si Hussein. Si Hussein itu mendapatkan penalti dan berhasil membuat skor menjadi kalah. Jadi itu, 12 pertandingan Philip Trussier dengan 4 kemenangan dan 8 kekalahan. Jadi, persentasenya cuma 33,33 persen. Menurut saya, saudara-saudara, menurut saya peluang Indonesia untuk mengalahkan Vietnam lagi di Jakarta ya. Kita bicara di Jakarta dulu, itu besar sekali. Besar sekali. Pertama, Indonesia itu kan kalau main di kandang. Jago kandang lah, kira-kira begitu. Main di depan supporter, di buan supporter. 80 ribu, 50 ribu, 70 ribu supporter itu selalu bermain kesetanan. Main seperti punya 12 pemain. Nah, itu saya yakin Indonesia akan bisa menang menghadapi Vietnam di Jakarta. Kemudian, setelah faktor non-texist supporter itu, kita juga punya pemain-pemain baru. Pemain-pemain abort, pemain-pemain keturunan yang baru, yang 4 baru bergabung itu juga. Itu pemain-pemain yang bagus. Jadi, tinggal nanti bagaimana Sintayong bisa menyatukan ini saja. Chemistrinya disatukan. Itu bagus. Tetapi kan, menurut saya, pemain-pemain Eropa itu kan mereka dipanggil, dinaturalisasi ke Indonesia, diberi paspor Indonesia itu karena salah satu faktor utamanya, karena mereka adaptasi mereka cenderung lebih bagus. Mereka terbiasa bergabung dengan tim nasional dalam waktu 1 minggu, 6 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, terus mereka bermain di tim nasional. Beda dengan pemain-pemain lokal di Asia, di Indonesia, yang harus pemusatan latihan 1-2 bulan baru bisa nyetel, baru bisa menyatukan. Nah, itu salah satu kelebihan yang menurut saya Indonesia akan bisa mengalahkan Vietnam di Jakarta ya. Kalau di Hanoi, saudara-saudara, kalau kita nanti tampil di Hanoi itu ada banyak faktor. Selain faktor teknik, juga faktor non-teknis. Karena kita tahu Vietnam itu kalau main di Hanoi, main di kandang mereka sendiri itu selalu menghalalkan segala cara. Nah, mereka bisa bermain sangat kasar. Mereka bisa bermain curang, bisa bermain cerdik. Mereka juga bisa bermain mata dengan wasit. Nah, itu sudah kejadian, sudah pengalaman sudah banyak sekali. Malaysia, Thailand, bahkan sekelas Myanmar, Kamboja pun, yang levelnya level bawah pun bisa dikerjain ketika main di Vietnam. Jadi, ini harus menjadi pertimbangan seru Sintayong nanti ketika pertandingan away di Hanoi, saudara-saudara. Lepas dari faktor teknis maupun non-teknis, saudara-saudara, Indonesia memang harus menang. Indonesia harus menang karena Indonesia perlu poin. Indonesia sudah kalah waktu melawan Irak. Kalahnya juga skornya cukup pencolok. Kemudian hanya mampu bermain imbang dengan Filipina. Jadi, Indonesia hanya punya satu poin. Kalau Indonesia mau lolos ke putaran ketiga, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Juna Asia atau ke fase utama lah, putaran ketiga itu biasanya fase utama. Indonesia harus menang. Harus mendapatkan 6 poin, saudara-saudara. Harus mendapatkan 6 poin karena yang lolos itu cuma juara dan run-up. Itu saja beda dengan Piala Asia kemarin yang ada peringkat 3 terbaik. Jadi, itu tidak mau, tidak mau bagaimana caranya Indonesia harus menang. Harus mendapatkan minimal pertama, pikiran pertama ya, konsentrasi pertama mengalahkan Vietnam di Jakarta. Nanti konsentrasi kedua setelah bisa target di Jakarta dimenangkan, baru berpikir mengalahkan Vietnam di Hanoi. Yang tidak mudah tentu saja, tidak mudah. Tetapi itu harus dilakukan, saudara-saudara. Karena kalau Indonesia nanti kalah lagi, ya sudah selesai. Perjalanan Indonesia selesai. Tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi di kualifikasi Piala Dunia. Kalau imbang juga berat, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari utara sampai selatan. Dari selatan sampai utara. Dari barat sampai ke timur. Dari timur sampai ke barat. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Myangas. Kita sudah membahas tentang kekuatan tim nasional Vietnam yang akan dihadapi Indonesia. Pada dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggal 21 dan 26 Maret 2024. Mendatang, saudara-saudara. Ada beberapa pemain Vietnam yang sudah dinyatakan pulih. Dan siap menjalani pertandingan melawan Indonesia. Seperti Kue Ngok Hai. Kemudian Nguyen Tuan Han. Kemudian ada Do Hung Dung. Kemudian ada lagi yang masih cedera. Yang masih cedera dan baru saja cedera. Yang masih cedera misalnya Duan Van Hau. Kemudian Dang Van Lam itu masih cedera. Dan yang baru saja cedera itu Pam Tuan Hai. Itu baru saja cedera. Dan kemungkinan sangat besar tidak akan bermain menghadapi Indonesia. Dan itu tentu saja menguntungkan Indonesia. Karena mereka adalah pemain-pemain yang cukup berkualitas. Kemungkinan besar Vietnam tetap akan mengandalkan beberapa pemain yang kemarin. Yang waktu itu tampil di Piala Asia. Yang kombinasi antara pemain senior dan pemain U23 saudara-saudara. Dan dengan kondisi ini saya rasa peluang Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Di Jakarta maupun di Hanoi cukup besar saudara-saudara. Apalagi Indonesia datang dengan 10 pemain keturunan yang berbasis di Eropa. Dan beberapa pemain lokal abroad. Kemudian ada juga pemain-pemain dari dalam negeri yang cukup bagus. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat berguna menghibur, menginspirasi. Silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di report. Kasian saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.